Intro Foodies, ada hidin jumlah gini di pusat kota Jakarta. Namanya Warung Maerot yang ada di Jalan General Sudirman, Blok G nomor 1, Jakarta Barat. Lihat tuh foodies, antriannya ngegas semua oi. Siapa cepat ya dapet ini mah. Yuk yuk, Bobi ah, langsung aja kita kepoin yuk. Ada menu spesial apa aja sih di Mari? Let's go! Aduh, ngantri aja dah. Mbak, udah lama ngantrinya? Iya, udah lama. Serius? Kenapa bisa ngantri di sini? Iya, kan masak enak, enak. Serius enak? Tuh kan, kata handphone saya di sini emang bener-bener enak. Makanya kita ngantri dulu, biar kita tahu rasanya gimana. Warung Maerot ini spesialisnya sambal pecah khas Sunda Foodies. Jadi yang demen Sundaan warung ini mah wajib benar masuk ke list buat dikunjungi. Menunya juga variatif loh, jadi dijamin gak bakalan bosan. Cus ah, Bobi langsung aja tuh gaskin kita pesen yuk menu terendul yang ada di sini. Pokoknya, cus! Budis, ini saatnya giliran saya. Bu, aduh bu saya ngantri dari tadi. Kenapa sayang? Kenapa sih bu ini rame banget? Rame? Ya Alhamdulillah nih guramenya soalnya gede. Ya udah bu, langsung aja bu. Di sini ada menunya apa aja bu? Ada gurame, guramenya gede-gede. Ya apalagi bu, udah bu saya lapar. Waduh, dudududududududu. Apa lagi? Ada nila, nila-nila. Pokoknya saya bawal. Bawal, pesan semuanya bu saya. Ada lele, ayam. Iya pokoknya. Semua. Semuanya. Oke siap. Widih, yakin mau masak sendiri nih Bobi. Eh tapi gak apa-apa sih, hitung-hitung kursus gratis sama Maerot ya kan. Biar bisa bikin di rumah juga tuh nanti buat keluarga. Sebelum masak-masak, kita upsen dulu bahan-bahannya foodies. Lihat tuh, kayak akan repah banget kan. Mulai dari cabai rawit, ketumbar, bawang merah, bawang putih lengkos, kencur jahe, garam dan juga penyedap rasa. Aduh, saya gak sabar lagi nih bu. Bu, ini nama sambelnya apa aja bu? Sambel pecat, maknyos. Maknyos. Ini apa aja bu, bahan-bahannya bu? Bawang merah. Berapa biji? Dua. Dua, oke. Satu, dua. Sabe. Berapa? Ambil semaunya aja, mau nyos. Berarti banyak. Nah oke, apa lagi bu? Garam nih, garam. Garam. Nah terus apa lagi bu? Diulek. Diulek, oke. Ayo, buktikan Wobi kalau kamu bisa. Gas tuh diulek, cuus. Anyway, kalau ngomongin sambel pecak, budis, memang bukan hanya dikenal di kalangan orang Sunda aja. Di beberapa daerah juga ada loh, seperti Betawi dan juga Jawa Timur. Tapi cabai yang digunakan kan biasanya cabai merah keriting yang bikin tampilan sambel pecaknya itu jadi merah merona banget ya. Nah kalau pecak ala Sunda ini memang identik dengan rawit hijaunya, budis. Pokoknya Endul Kak Cida, oi. Bu, ini ngomong-ngomong kenapa sih bu? Ini ulekannya gede banget bu. Dalam lagi bu. Terus gue dengan ininya nih, cabainya banyak kan. Ini banyak banget. Buset deh. Bu, kenapa bisa dinamain sambel pecak sih bu? Ini asal mana bu? Asal Sunda, Malimpin, Banten. Oh gitu, buset deh. Nah gitu, harus pake tenaga dong. Udah pake tenaga bu, emang yang diambain banyak ini sambelnya. Widih, jangan ngegas gitu dong, Bobi. Capek ya ngoloknya. Emang gitu, Bob. Makan enak tuh kudu ada usaha. Ayo, foodies. Lanjut, ayo. Semangat. Siapa tau nanti beneran dapet gratis yuk. Cus. Aduh, bu. Ini prosesnya apa lagi bu? Abis mulek? Udah halus, diairin. Diairin? Udah. Tinggal goreng ikan. Oh iya bu, karena ini prosesnya masih lama. Emang, saya boleh nggak langsung goreng ikannya aja? Boleh. Yang mana, saya mau ikan bandeng. Terus lah mau ikan apa? Gurame, gurame. Ganteng ada gurame, gurame nih. Gurame. Nyalain dulu komporna. Budis. Liat dong. Gede banget ikannya. Duh, nggak asik nih Bobi. Masa baru ngulak segitu aja udah nyerah sih. Nggak jadi deh tuh dapet free dari ma'erot. Yaudah, kalau gitu kita lanjutin, goreng ikannya aja tuh. Bu, ini paling lama berapa nih sih? Lima menit. Lima, paling lama itu? Iya. Oh, lima menit. Aduh, yaudah bu. Ini saya meletak-meletak nih bu. Yaudah, yaudah, yaudah. Aku aja, aku aja. Yaudah, ya bu. Saya langsung tunggu aja ya bu ya. Tunggu aja, yaudah. Oh, jangan lupa ayamnya juga. Siap. Oke, siap, siap. Budis saat yang menunggu santapan saya. Ayo, Budis. Kalau mau cobain kenikmatan ala Sunda di Warung Ma'erot ini bukannya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Di sini tuh ya, nggak melayani pesan online loh. Jadi kudugur cep datang langsung kemari. Kalau ketinggalan dikit, waduh, bakal kehabisan oi. Eh, by the way, Budis, proses garing ikannya ini harus dengan api sedang dan wajib dibulak-balik biar nggak gosok. Nah, kalau tekstur ikannya udah kelihatan garing, itu tandanya udah mateng dan siap buat diangkat, Budis. Aki deh, ikannya udah mateng dan sambal pecahnya juga udah beres dilek. Gaskan, tinggal dikasih reonnya aja deh tuh mereka berdua ya. Nah, di sini tuh, Budis, versinya sambal pecah basah alias berkuah. Oke, sekarang giliran Bobi nih ya buat santep-santep. Sekalian tuh, Mak Erot dampingin Bobi ya, biar nggak kalap. Hahaha, gas kan? Ah, guramenya. Uh, Budis, ternyata tuh ya, tekstur dagingnya itu lunak. Gue nggak tau kenapa, padahal kan ini digoreng ya. Dan rasanya tuh, lengkuasnya dapet. Terus juga jahenya. Ini gue nggak ngerti ya, pokoknya ini rasanya tuh enak banget. Kalian boleh lihat deh, dagingnya tuh tebal-tebal banget tuh. Wah, ini bener-bener kaya rasa. Dan pedasnya pedas gimana gitu. Salah satu ciri khas dari sambal pecah khas Sunda ini, emang wajib pakai kencur foodies. Jadi rasa pedasnya itu merupakan perpaduan dari rawit hijau plus kencur. Buh, mantep tenan, ui. Oh iya, Bobi, ayamnya jangan lupa juga tuh. Disikat dong. Kita langsung ke ayam. Kita sekarang ada di ayam goreng. Wah, ayam gorengnya juga karena ini kena sambal pecah. Ini tuh jadi kayak lembut-lembut basah gimana gitu. Emang ya, Bu? Myrod ini bener-bener khasnya tuh sambal pecahnya tuh the best banget ya, Bu? Kan pelan, Bobi. Kamu sih tadi masukin jambinya banyak banget. Kepedesan kan jadinya? Tanpa nasi, kurang afdol. Wih, Myrod. Eh, Myrod bener kan, Myrod? Iya, iya. Myrodnya udah abis. Udah tuh. Waduh, sampe tulang-tulang nih. Aduh, nih, saya udah gak sabar nih, Myrod. Saya mau langsung pakai nasi aja. Gurame-nya, gurame-nya. Aduh, bukan. Au. Gurame-nya. Ayam-nya. Tahunya. Hajar, Foodies! Di mulut gue, bener-bener rasanya tuh beraneka ragam. Manis, acem, asin, semuanya tuh nyampur gitu, karya rasa. Udah deh, ah, Foodies. Daripada perutnya makin kencang kita konsernya, ya kan? Mending langsung kita samperin aja, yuk. Ingat, kosangin dulu perutnya kalau mau kesini. Cus, sarabu. Hahaha. Nah, Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut, makan lagi. Mereka, kok udahan? Lanjut, temenin. Ayo. Nih, tuh, nasinya. Ayo, bareng-bareng. Ayo. Ayo. Foodies, siapa sih yang bisa nalak kenikmatin ngebaksu? Bakso emang pas banget buat dimakan di segala situasi. Apalagi kalau harganya receh, terus porsinya banyak. Hmm, mau dong. Wuhu, halo Foodies. Hari ini kita mau cari makanan enak. Ini tempatnya digang banget, jadi gak bisa pakai mobil. Harus pakai motor, sepeda, atau jalan kaki. Ini dijamin makanannya murah meriah, dan pas banget nih. Mendung-mendung gloomy gini, makanan ini pas banget. Ayo, kita menuju ke sana. Kalau kata netizen sih, tempat begini judulnya Hidden Gem. Semoga tempat makannya aja tuh bener-bener harus melewatin gang kecil kayak begini. Di gang ini isinya rumah-rumah warga, jadi banyak nih yang nongkering-nongkering cantik tuh Foodies. Jangan lupa ya, sapa-sapa warga sekitar, oke? Yee, lewatan Foodies. Ini dia nih tempatnya. Kita parkir dulu ya. Habis itu kita masuk. Jadi, tempatnya itu Foodies. Memang bener-bener Hidden Gem ini judulnya. Bener-bener masuk gang. Dan kalau kita lihat nih, gak ada pelang judul atau tulisan bakso apa gitu. Ini namanya tempatnya adalah Bakso Ayam Tulangan Pak D. Kita masuk. Tui. Wah-wah, kalau bukan langganan mah, udah pasti gak bakalan ketemu di warung baksonya. Kerobak baksonya aja ngumpet di dalam paker Foodies. Kalau biasanya Hidden Gem itu udah banyak diekspos di social media, nah warungnya ini tuh bisa dibilang Pure Hidden Gem's Foodies. Lebih banyak nih yang nge-review bakso di sini. Padahal rasa dan harganya tuh pas banget di lidah dan juga di kantong tentunya. Wah, ini Foodies bakso ayam tulangan Pak D judulnya. Kenapa dipanggil Pak D sih, Pak? Sama, yang jualan Bapak dulu. Oh, dulu yang jual Bapak. Orang-orang panggilnya Pak D gitu. Makanya masih muda dipanggil Pak D kan agak gimana gitu ya, Foodies ya. Tapi namanya memang pas sih, namanya Pak Deddy. Jadi, pas lah Pak D, Pak Deddy gitu. Ini lagi sibuk ngelayanin orang bungkus. Pak, saya mau pesen juga ya Pak ya. Bakso, dobel, pake mie kuning. Yap, warung bakso ini udah dikelola sama generasi kedua. Dulu siang jualan tuh Bapaknya Pak Deddy. Karena banyak anak sekolah yang jajan bakso di sini, jadinya dipanggil Pak D. Padahal warung bakso ini mah sebenarnya gak punya nama lho. Kalau dilihat, balsanya agak beda ya, Foodies dari bakso biasa. Balsanya ini terbuat dari daging ayam, so, warnanya emang lebih putih ketimbang bakso sapi. Nah, yang spesial di sini, bisa request nih, balsanya pake tulang ayam. Hmm, enaknya. Dan yang lebih nyenengin lagi tuh, kalau mau nambah pake tulang, gak perlu bayar lagi alias gratis. Wah, mantul banget nih. Ini mau orang minta request banyak juga tetap gratis, Pak? Kira-kira nambah seribu gitu. Kalau dibeli gak boleh. Kalau dibeli gak boleh. Baiklah. Dan for your information ya, Foodies ya, karena tulangnya ini adalah bener-bener dibuat dari sisaan untuk bikin bakso. Tulangnya ini limited edition. Biasanya sih, pagi aja Pak yang kebagian ya. Di sini ada bakso urat. Bakso isi telur ayam dan bakso biasa yang ukurannya lebih kecil. Seporsi bakso dobel kayak begini, Foodies harganya cuma 15 ribu aja. Wah, dijamin bakal awet nih kenyangnya. Kita cobain kuahnya dulu ya. Karena biasanya bakso itu yang enak adalah kuahnya. Ini gurih banget, Foodies. Kuahnya gurihnya itu bukan dari garam, Foodies. Tapi dari kecap asin. Jadi asinnya itu bukan yang asin. Asin banget kayak garam. Asinnya itu sedep gitu. Sekarang coba kita tambahin sambal. Oke, kalau kuahnya juga sedep mah. Apalagi bakso-nya, yes, Foodies? Soal dunia perbaksoan, warung ini emang gak usah diraguin lagi deh. Pak, deh itu udah jualan bakso sejak tahun 80-an, Foodies. Tadinya sih jualannya di sekitaran Kalibata. Baru pindah ke daerah Duransawit pada tahun 2004. Pake sambal lebih mantep, Foodies. Kita sekarang cobain basonya ya. Ini bakso yang kecil dulu. Ini basonya ini. Kan ini bakso ayam ya, Foodies ya. Biasanya bakso ayam itu empuk banget. Digitnya tuh gak terlalu padat, gak sepadat kayak baso sapi. Cuma ini kalau saya bilang, teksturnya agak mirip baso sapi. Walaupun dia terbuat dari daging ayam. Padatnya dapet, teksturnya yang rasa ayamnya juga dapet banget. Hmm, lu liat kudus. Kepadatannya kayak gini. Waduh, gimana ceritanya tuh baso ayam, tapi teksturnya kayak baso sapi. Selama puluhan tahun bikin baso ayam, warung ini cuma pake jenis ayam parent. Yakni, ayam indukan yang ukurannya lebih besar dan tekstur dagingnya lebih padat daripada ayam potong biasa. Makanya baso ayam disini tuh padat banget, mirip kayak baso sapi. Untuk baso telur, adonannya ini masih sama kayak baso biasa yang kecil-kecil. Bedanya cuma isiannya aja berupa setengah telur rebus. Nah, kalau baso uratnya baru beda nih, Foodies. Kuy, langsung takis yuk. Hmm, teksturnya lebih padat lagi daripada baso yang biasa, baso yang kecil-kecil. Rasa ayamnya lebih berasa. Nih, Foodies, kalau dilihat ini ada potongan-potongan daging ayamnya. Hmm, mantep banget sih ini uratnya. Nah, sekarang yang spesial nih, tulangnya. Coba nih, Foodies. Cekernya gendut-gedut banget. Cekernya bukan dari ayam biasa. Ini namanya ayam pereng. Gak cuma dagingnya aja yang beda. Dari cekernya aja udah kelihatan kan? Kalau ayam pereng ini punya ceker yang lebih tebul daripada ayam potong biasa. Makan ceker sama tulangan begini mah, enaknya emang langsung pake tangan. Makan cantiknya tuh nanti aja pas makan bakso, ya kan? Kalau soal nyeruput tulang ayam, ntar-nitaran aja mannernya. Ini bagian leher kayaknya ya. Hmm, jadi bener-bener rasa asli ayam itu masih berasa. Karena cuma dicampur sama kuah kaldunya. Dan masih ada daging-dagingnya, Foodies. Jadi walaupun judulnya tulangan, masih ada lah dikit daging-dagingnya. Bisa nih disruput-sruput gitu. Satisfying banget kalau makan begini ya. Burung bakso ayam tulangan pade ini bukannya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Tapi kalau kepengen nyobain sensasi makan bakso plus tulang ayam kayak begini, datangnya agak pagian ya, Foodies. Jadi kalau Foodies ingin makan bakso murah meriah, bener-bener hidejem, Ini ngumpet banget tempatnya, masuk-masuk gang bisa datang di sekitar durian sawit. Terutama buat warga durian sawit, pondok bambu, buaran, kalender, dan sekitarnya bisa banget nyobain bakso ayam yang harganya receh banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Saya habisin dulu ya, Foodies. Foodies, Riki Perdana katanya mau menjojol warung langganannya Presiden ke-6 Indonesia, Pak SBY nih. Siapa tau pas makan bisa ketemu Pak SBY ya kan? Eh tapi-tapi, kok ini malah janjian mau ketemu Raja dulu sih? Bro, ini rajanya yang lo maksud tuh Raja apa sih? Ini gue udah di Pondok Gede nih. Rajanya ayam goreng kampung. Serius? Emang ada? Apa namanya? Raja ayam goreng kampung Madukoro. Oh, oke oke oke. Rumah makan Madukoro. Rajanya ayam goreng kampung. Ini bener ya? Soalnya gini, Bu Rizia. Sering lewat daerah Pondok Gede sih ini, tapi jarang ketemu gitu. Jarang pernah kelihatan. Tapi ternyata tempatnya gak masuk ke dalam. Dan katanya ini rajanya ayam goreng kampung. Wah, ini masukan dari si Can ini harus kita coba nih. Kalau begitu, Foodies, kita langsung masuk ke dalam. Kita let's go. Hahaha, ternyata rajanya ayam kampung tuh, Foodies. Kirain Raja Inggris yang baru tadi, Ki. Nah, ini tuh di Madukoro, Foodies. Lokasinya di Jalan Raya Pondok Gede nomor 7, Halim, Jakarta Timur. Warung ini emang terkenal banget sama olahan ayam kampungnya yang super duper lazis. Sampai-sampai Pak SBI aja kepincut. Nah, kenapa tuh ya kira-kira kepo, em? Halo. Halo, permisi, Bu. Iya. Betulnya sih lagi lewat di sini, Bu. Terus saya baca. Ayam goreng kampung Madukoro. Rajanya ayam goreng kampung, bener, Bu? Betul. Wah, tuh. Jadi penasaran. Emang dibikin beda sama ayam goreng lain apa tuh, Bu? Kan saya dari ayam kampung itu kan kalau ayam topung itu merbusnya lama banget gitu. Kalau ayam topung kan keras ya. Keras, betul. Kalau ayam topung itu kan merbusnya berat, langsung hanyut gitu. Oh, gitu. Kalau kampung itu merbusnya lama. Lama. Jadi merbusnya itu mengungkapnya 1 jam lebih. 1 jam lebih mengungkapnya. Nah, ini berarti kan spesial buat ayam goreng kampung ya, Bu ya? Ayam goreng kampung kremes ada. Ayam merica-rica ada. Ayam mentega ada. Oke. Nggak mau apa lagi. Urusan mengolah ayam, madu koro emang nggak pernah coba-coba. Resepnya itu udah patent sedari tahun 67. Bumbu yang dipakai pun udah pasti resep turun-temurun foodies. Nah, cabang pertamanya ada di kota Solo ya. Kalau yang dipondok gede ini baru eksis sejak tahun 89. Yang paling rekomen, yang paling banyak dipesan sama orang-orang? Ayam goreng, madu koro. Ayam goreng, madu koro nih, foodies. Kalau begitu ada dipesan satu ya, Bu ya? Tapi yang udah dipotong-potong ya, Bu ya? Yang nggak misalnya, Bu ya? Kalau dipotong apa nggak? Ayamnya yang utuh apa? Potong-potong. Mendingan dipotong aja, Bu. Biar gampang saya tinggal gitu ya. Terus yang kedua selain menu ayam, ada menu daging nggak, Bu ya? Ada. Selat Solo. Hah? Selat Solo? Tapi Bu, bukan coba mesen. Saya memilih itu proses muatnya boleh? Oh boleh, mau gue. Bantuin! Bantuin! Bunis! Kalau begitu kita, let's go! Ayo! Ayo, Bu! Ayo! Ini cacatannya nih, ini ada cengernya nih. Oh iya! Tapi bukannya yang perempuan juga, betina ada cengernya, Bu? Nggak, nggak gede. Nggak gede ya? Pendek. 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 Karena Budis, berarti benar-benar raja ayam kampung. Ini udah tahun, gini sekelamin ayam ini. Ayam kampung ini sudah diungkap selama satu jam ya, Budis. Bumbunya ini merupakan campuran dari bawang putih, garam, dan rempah lainnya. Jadi tinggal digoreng aja, gitu. Kalau begitu, digoreng dulu ya, Bu, ya? Oke! Wah! Mulai panas nih, Budis. Terus kita gini, ngongong, ngongong! Oke! Mulai asik nih, Budis! Budis, emang ya cuma emak-emak lah yang nggak takut semenciprotan minyak panas. Patutlah nih, kalau diberi gelar ras terkuat di buka bumi. Kami padamu, emak! Love you! Madukoro itu artinya apa sih, Budis ya? Kalau dulu, ibu saya kan pengaruh karir-karir di Solo. Oh, iya. Perananya Arjuna. Perananya Arjuna. Arjuna itu, kalau kita rumahnya, rumahnya mana? Rumah Arjuna itu Madukoro. Oh, jadi? Atau Badukocok, Linggondani. Ibu saya, semua seni. Iya, iya, iya. Ibu juga menari juga ya, keluarga menari ya. Budis, goreng ayamnya nggak pakai lama nih. Cukup 10 menit aja. Tapi yang bikin lama, ini nih. Ricky butuh extra keberanian buat balik ayamnya yang agak ngelawan. Yuk, bisa ya, Ki! Hehehe. Kita dulu. Ini minyaknya. Langsung balik. Bentar, bentar. Oi! Gimana nilainya, Budis? Nilainya? Untuk goreng aja. Ini tinggal nunggu matang aja ya, ibu ya? Setelah lagi matang. Setelah lagi matang ya? Abis itu langsung bisa dipotong. Potong. Baik, sudah. Iya. Nanti kalau begitu saya tunggu aja ya, ibu ya? Boleh. Ya, Budisnya. Okey dokey, potong ayamnya jadi 4 bagian terus ditaburin pakai kermesannya. Nah, mumpum lagi di warung khas Solo, Ricky juga pesen selat Solo, krecek gude dan minuman signature-nya nih, Es Madu Koro. Wah, kayaknya enak nih, Budis. Es Madu Koro ini dibuat pakai campuran kuning pelur ayam kampung loh. Mantep kali. Dari awal, Ricky udah menduga ayam goreng kampung Madu Koro ini pasti tampilan seperti ini. Nggak pakai tepung-tepungan gitu. Jadi kulitnya tuh bener-bener tipis banget ya. Dan, gurih, texture-nya juga nggak keras. Desain kampung tuh keras ya, keras. Coba. Kalau yang jeli banget sama yang namanya ayam. Pasti temen-temen kalau pas lagi nyobain, Budis, kok ayamnya nggak bau ya begitu ini. Tapi ini nggak. Ajik nih. Tantesan ya Pak SB sampai kepincut, Budis. Karena emang seenak itu. Bahkan nggak perlu macem-macem lagi dong. Dimakan begitu aja udah endel tenat. Reseguri ayam kampung dengan bumbu rempah khas Madu Koro ini. Waduh juara, Budis. Tuh. Gampang banget nyopetnya. Tuh. Sekarang di sini ada sambal nih. Kalau sambal bawaan aslinya. Ini. Tapi kayak ini sambalnya sambal matangan ya. Jadi kayaknya prosesnya bukan sambal dari bahan-bahan yang mentah. Tapi ini bener-bener goreng dimasak. Nanti kasih seperti apa. Terus ini ada juga yang mau request sambal terasi. Ini bisa nih. Sama ada juga sambal. Namanya sambal bawang. Ya. Kita coba ya Budis. Tadi nggak pakai sambal. Kita coba sekarang pakai sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak pedas. Karena saya kalau makan pedas pasti. Hmm. Oke Budis. Sambal bawaannya. Kalau levelnya mungkin. Buat yang suka pedas ini nggak terlalu pedas. Tapi kalau yang nggak suka pedas banget. Ini udah lumayan. Karena buat begini. Pedes ini. Sambal merah madu koro aja. Udah pedas banget. Gimana sambal bawangnya. Nah biar nggak kaget. Dimakan barang sambal keremesannya. Sobi kali ya. Kalau buat yang suka pedas ini pasti. Ajit. Lazis. às 포인 Kedis. Ini bener-bener kodes. Ini pedas. Sama yang suka sambal pedas. Sambal bawang ini. Luar biasa. Ini pedas banget. Sedang. Keliatan kok ya, ini kalo pedes banget, itu loh keringet yang ngucur em. Hahaha, ini beneran honest review ya, Fudis. Wuh, pokoknya mah surga bener buat kalian yang doyan pedes. Yaudah Riki, kita pindah ke manis-manis yuk, biar ledahnya bisa healing nih. Takis, solot-solotnya. Ih, kayaknya enak tuh. Kayaknya tadi yang putih-putih ini, Fudis, kayaknya ada bawangnya deh. Bawang putih gitu, terus diparut, ini rasa ada bawangnya, Manisnya dapet, gurinya juga ada. Terus, ini juga bisa dibilang sayur, karena ada wortelnya. Saya ingin cobain timun, jarang-jarang ada ya sayur pakai timun. Biasanya kan pakai yang namanya kayak manisan atau kayak acar gitu ya. Ini kok ada di kuah ya? Cobain lah. Seger ya. Asin, manis, gurih. Oke. Isian slo-solo ini ada buncis, potongan timun, wortel, bawang merah, selada, tomat, kentang rebus, kentang goreng, dan telur pindang. Dicampur pakai kuah dan daging dengan rasa semur yang gurih dan manis legit. Wih, juara abis. Nikmatos, lezatos. Dagingnya juga empuk dan juisi bing-bing loh. Mantap, Fudis. Lembut, teksturnya. Gurih, manis. Sama banget, sama bistik. Tapi bedanya ini bumbunya atau pakai kuah kayak gini nih ya tampilannya. Selat suluk. Next kita pindah yuk ke Gudet Kerecek. Sampai keringatan, Fudis. Manis, gurih, yang paling penting ini gak pedes. Karena kenapa? Biasanya kalau dicampur pedes ya. Tapi kita coba dengan keceknya. Apakah akan pedes juga? Aman. Berarti bisa saya cobain ya, Fudis. Fudis, Gudet Bimadukoro ini gak semanis seperti rasa asli Gudet. Karena rasanya udah disesuaikan sama lidah pondok gede dan sekitarnya. Tapi tetap lazis punya dong. Ditambah dengan kerecek yang pedes gurih. Kombinasi yang gak pernah salah. Selain kuning telur ayam kampung, es Madukoro ini dibuat pakai sirup rasa pandan, kental manis dan beras kencur. Kebayangkan rasanya gimana, Fudis. Ya, jamu tapi seger. Seger, manis, pakai kuning telur untuk kuat. Sama beras kencur, manis. Wah, es Madukoro. Info harga, info harga. Satu porsi ayam kampung goreng kremes Rp28.000 aja. Yes, ini udah dapet nasi, lelapan dan sambal-sambalannya. Nah, kalau slot Solo Rp32.000, Fudis. Kerecek Gudet Rp30.000 dan es Madukoro nya cuma Rp18.000 aja. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh-an. Saya mau lanjut makanannya.